Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, sebanyak tujuh orang santri menjadi peserta khataman Al-Quran Tepeki Masjid At-Taubah Kampung Mekarbaru Tanjung Pinang. Khataman Al-Quran tersebut merupakan bentuk memberikan kepastian bahwa santriwan dan santriwati tersebut sudah menamatkan bacaan Al-Quran dari ayat pertama hingga ayat terakhir dalam Al-Quran. Taman Pendidikan Quran Masjid At-Taubah Kampung Mekarbaru Tanjung Pinang menggelar khataman Al-Quran para santrinya pada 16 Desember 2018. Kegiatan diawali dengan pawet ta'ruf mengelilingi kawasan Masjid At-Taubah Jalan Cendrawasi, kilometer 8 Tanjung Pinang Timur. Jumlah peserta yang mengikuti khataman Al-Quran ini sebanyak tujuh orang, terdiri dari dua orang santri laki-laki dan lima orang santri perempuan. Dan untuk memeriahkan acara tersebut dilibatkan seluruh santri yang bisa membaca Al-Quran namun belum khatam, dengan jumlah tujuh puluh santri. Kita akan berupaya untuk mempersiapkan Ustaz atau Ustazah untuk memberi anak-anak kita ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Aktean ini adalah benar-benar untuk menunjuk dan untuk kita pahamu. Kenapa? Kenapa itu adalah perkataan Allah bergabung dalam Indonesia? Tujuh semua, banyak hal yang tujuh yang mesti di maju. Maka perjalanan ini tujuh, mudah-mudahan ke depan menjadi pengguna yang lebih baik, ya. Ketaman Al-Quran tersebut merupakan bentuk memberikan kepastian bahwa santriwan dan santriwati tersebut sudah menamatkan bacaan Al-Quran dari ayat pertama surat Al-Fatihah sampai ayat terakhir surat An-Nas. Dengan tujuan agar para santri termotivasi untuk lebih giat lagi belajar membaca Al-Quran dengan baik sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. TPK At-Taubah mengajar para santri empat hari dalam seminggu, yakni hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Untuk jadwal belajar pengetahuan ilmu agama, salah satunya belajar baca Al-Quran dilaksanakan setelah sholat maghrib sampai waktu sholat isya. Dan setelah sholat subuh hingga pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berapa kita ke depan bagaimana TPK kita ini bisa macu ya? Saya sebenarnya kami sebenarnya kepengenin TPK kita menjadi sebuah yayasan yang bisa merebut Atau anak kita untuk dikidik di TPK kita ini sesuai dengan seri tulung yang memang sudah disediakan oleh pemerintahan agama misalnya. Jadi kita kepengenin itu. Jadi bagaimana? Cuma kita minta dukungan daripada semua pihak. Terutama mungkin yang kita minta dukungan adalah dukungan dan kerjasama daripada wali-wali santri. Kemudian tentunya kita juga di pihak pemerintah juga minta dukungan. Dan kita ingin supaya TPK kita ini menjadi sebuah TPK lembaga pendidikan yang nantinya bisa memberikan sumbangsi Atau kontribusi kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita menjadi orang-orang yang kita harapkan orang-orang yang soleh Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan